hai 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 semua selamat datang di ginaumitekno dan pada kesempatan kali ini aku akan berbagi mengenai hasil coba-coba yang aku lakukan untuk menangani file CSV di program C++ hati-hati agar tidak salah CSV dan C++ miliknya sama-sama dari C Oke jadi kalian mungkin punya alasan kalian masing-masing untuk menggunakan CSV file di C++ Oke jadi mengapa harus si SV kalau aku sendiri karena aku ingin membuat sebuah program yang menangani data yang banyak begitu dan akan ribet akan repot jika menggunakan terminal kita input satu-satu datanya ataupun outputnya juga akan ribet karena kita print dan kita perlu copy dan tidak kita bisa mengolah apa-apa jika kita menggunakan terminal kan begitu nah misalnya kita menggunakan CSV maka itu akan lebih mudah kenapa karena CSV adalah salah satu file yang umum digunakan misalnya kita bisa membuka CSV file di text editor biasa misalnya menggunakan film di sini aku punya CSV file dengan nama datas nah kita bisa membukanya seperti ini begitu terlihat bahwa CSV, separated value kalau tidak salah jadi nilai yang mana dipisahkan oleh koma tapi selain kita bisa menggunakan text editor biasa kita juga bisa menggunakan spreadsheet misalnya disini aku menggunakan SJM yaitu semacam spreadsheet tapi ada di terminal kita juga bisa membukanya seperti ini ataupun jika kalian menggunakan Windows yang mana jangan menggunakan Windows berada di Linux ya ini bisa menggunakan Excel kalau di Linux ya ada Libre apa namanya itu Libre atau Open Office mereka punya spreadsheet mereka masing-masing atau yang lain maka kebanyakan bisa membuka CSV file tanpa kesulitan dan mana itu langsung berbentuk tabel seperti ini Oke jadi CSV tentu akan memudahkan pengguna nah jadi pertama aku ingin membaca file ini ke dalam program yang ingin buat untuk membaca ada hal penting yang perlu diperhatikan yaitu adalah format dari CSV file yang digunakan di sini aku menggunakan file CSV di mana kolom itu memisahkan data begitu jadi kolom A di sini adalah data X sedangkan data B kolom B berisi data Y begitu sedangkan baris itu hanya memperlihatkan urutan begitu nomor urut 1 itu ada di baris 1 nomor 2 di baris 2 dan seterusnya begitu dan ini adalah format yang umum digunakan di table di tabel begitu yang mana sebenarnya akan merepotkan untuk membuat program nanti akan memperlihatkan tapi ya karena manusia itu aku biasa menggunakan ini maka ya di sini aku menggunakan format seperti itu Oke jadi jika sudah di setujui disepakati formatnya entah itu kalian sendiri yang membuat atau orang lain maka kita bisa mulai untuk menulis programnya di sini oke yang awal yang perlu dilakukan adalah kita memanggil library yang diperlukan yang pertama adalah f-stream f-stream itu adalah library yang digunakan untuk menangani file di c++ apapun file ini ya gitu maksudnya text-based file Oke jadi setelah itu kita akan memerlukan string yang akan aku gunakan untuk nanti memisahkan per lain ya nanti akan juga jadi memisahkan kata per lain gitu kemudian aku akan memerlukan string untuk tempat sementara untuk setiap kata yang ada di lain jadi tiga ini yang penting kemudian ada beberapa tambahan yang pertama adalah efektor-fektor disini adalah tempat aku menyimpan data di csv jadi data-data di csv itu akan aku muat di sebuah faktor kemudian aku akan memerlukan iostream untuk membuktikan bahwa program ini berjalan atau tidak kemudian ya ini lima library cukup kemudian aku akan menggunakan using namespace std karena ini adalah video YouTube jadi tidak perlu terlalu ribet aku akan menggunakan using namespace std tapi nanti jika aku membagi code source code nya maka aku tidak akan menggunakan using namespace std kita langsung saja ke main disini jadi yang pertama kita perlu mendefinisikan sebuah objek dengan kelas f-stream f-stream itu mungkin adalah singkatan dari input file stream tapi ya tidak tahu Oke jadi kode ini aku buat berdasarkan salah satu halaman web di internet nanti kalian bisa lihat di deskripsi linknya kalian perlu tapi tidak benar-benar sama ada sedikit perbedaan di situ karena aku rasa tidak sesuai dengan gaya yang aku miliki oke kembali ke kode jadi kita perlu mendefinisikan ef-stream objek akan gunakan file csv begitu kemudian kita akan perlu beberapa string yang pertama adalah line itu karena prosesan bacanya adalah per baris per baris per baris jadi satu baris itu akan kita baca kemudian baris itu akan kita pecah menjadi beberapa kata kemudian dari kata-kata itu kita akan masukkan ke vektor begitu karena itu ya maksudkan tadi format tadi format kolom baris tadi tidak menguntungkan untuk membuat program oke kemudian kita akan perlu apalagi ya faktor tentunya sebagai wadah menampung data yang ada di csv disini akan menamanya data mirip nama file tadi oke jadi tiga ini dulu nanti kalau kita kita perlu yang lain aku akan mendefinisikan yang lain oke jadi yang oh ya return zero itu penting juga oke kemudian setelah itu kita perlu menangani file nya jadi untuk membuka file kita akan menggunakan metode open kemudian kemudian nama dari file nya dengan tentu saja string begitu kemudian untuk akhir dari program kita perlu menutup dari file itu kita menggunakan metode close kemudian diantaranya kita akan membuat program kemudian apa yang akan kulakukan yang pertama yang kulakukan adalah aku akan membuat faktor datas itu punya elemen yang sesuai dengan jumlah kolom yang ada di csv file yang mana itu adalah level satu dari datas jadi elemen level 1 begitu elemen level 2 nya itu akan sesuai dengan barisnya gitu nah untuk itu aku akan menggunakan baris pertama adalah semacam kepala table atau nama dari data yang ada di situ kan aku akan memanfaatkan itu jadi aku akan menggunakan get line kemudian kok if stream ya oh misalnya bukan if stream kebiasaan ini ini adalah file nya nah dari sini dari file csv itu kita akan masukkan ke line begitu nah kemudian dari line kita akan membuat string 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 dengan nama SS berdasarkan line nah string string ini akan menyebabkan line ini terpisah-pisah terpecah-pecah sesuai dengan suatu karakter tertentu yang akan kita tentukan begitu nah kemudian akan lebih terlihat pada baris ini disini aku akan menggunakan get line lagi kemudian inputnya adalah SS kemudian outputnya adalah word kemudian nah disini kita bisa menentukan pemisah disitu pemisahnya adalah koma jadi get line ini akan memasukkan memasukkan suatu string yang dibisahkan oleh koma itu berkali-kali karena itu kita menggunakan while nah karena ini baris pertama begitu baris pertama maka kita tidak ingin data itu masuk ke dalam faktor kita hanya ingin membuat faktor itu punya elemen yang jumlahnya sama dengan kolom karena itu setiap setiap string yang masuk ke word kita akan mengeksekusi sebuah perintah yaitu adalah data pushback bang di pushback sebuah faktor kosong nah begitu selanjutnya kita akan memanggil lagi get line hanya saja disini adalah get line sampai semua line itu habis dan itu kita menggunakan while nah jika kita panggil lagi get line atau kita lakukan get line lagi di csv di file yang sama maka get line itu akan beranjak dari baris yang terakhir ke baris bawahnya begitu nah itu disini di line ini ini adalah baris pertama kemudian jika kita get line lagi maka di baris selanjutnya nah jika kita menggunakan while maka akan dilakukan terus menerus begitu dan disini outputnya juga adalah atau variable yang menjadi outputnya adalah line sama kemudian sisanya juga hampir sama kita menggunakan string string begitu nah disini terlihat bahwa proses membaca adalah per baris padahal struktur data yang ingin kita gunakan itu bukan per baris tapi per kolom ya kan kita seinginnya sebenarnya kita ingin membaca kolom 1 dulu karena itu data pertama kemudian kita ingin membaca kolom 2 itu data kedua dan seterusnya tapi tidak bisa andai kata file csv itu per baris bukan per kolom jadi baris 1 adalah data 1 baris 2 data 2 dan kolom hanya urutan maka itu akan lebih mudah tapi disini ini jadi sedikit rumit dan sedikit tricky pertama kita menggunakan get line lagi kemudian word kemudian karakter yang mewisahkan yaitu adalah koma nah untuk menangani trick itu maka kita perlu sebuah counter atau index disini index yang mana kita akan push back ke level kedua dan level satunya harus ditentukan dengan index terlebih dahulu dan disini kalian mungkin berpikir langsung saja masukkan word tapi tidak oke jadi yang mana dulu yang akan gue jelaskan jadi yang pertama aku ingin menjelaskan tentang masalah word ini masalah tadi ya wordnya nanti ajalah masalah tadi kolom ke baris baris ke kolom tadi jadi kita perlu sebuah index disini nah disini akan aku sebut c dan index itu tibadanya adalah integer kemudian konsepnya adalah sebelum while get line untuk ss tadi untuk setiap line maka aku akan membuat itu 0 jadi di awal sebelum looping while ini baris ke 26 ini maka c nya sudah diserti ke 0 kemudian di setiap perulangan maka terjadi incrementsi begitu dengan demikian oke ini tricknya dengan demikian kita bisa memasukkannya ke setiap elemen setiap elemen setiap elemen level 1 yang kita inginkan begitu oke itu masalah pertama masalah kedua adalah format csv file jadi apa sih data yang ada di csv file itu itu juga perlu ditentukan oke tadi lu mau untuk untuk mengingatkan bahwa kita perlu untuk juga menyetujui punya persetujuan untuk punya perjanjian data yang ada di situ dan di sini data yang ada adalah float padahal get line itu akan menyebabkan word berupa string karena itu kita perlu sebuah hal untuk membuat data itu menjadi float di sini aku akan sebut sebagai nilai kemudian nilai itu adalah dari word tapi sudah diubah menjadi float terlebih dahulu caranya adalah menggunakan stuf dan pushback nya ini adalah nilai oh nah begitu oke jadi dari sini program sudah berjalan dengan baik oke kita coba dulu apakah ada yang salah jadi aku menggunakan g plus plus strip o jas di sfield saya lihat Oh ada yang kurang ternyata ya begini lalu ada tadi yang sana file oh ini harusnya file gini ya oke kita coba lagi oke sudah berhasil oke tidak ada output karena kita belum membuat output karena itu aku perlu membuat output untuk mengetes apakah programnya sudah benar atau tidak jadi outputnya sederhana hanya mengeluarkan semua yang ada di datas disini sesederhana itu oke seperti ini kita coba lagi ada error nah apakah sama itu 2345 243 256 oke jadi begitulah prosesnya program kita sudah programku sudah bisa berjalan dengan baik baik selamat menikmati oke jadi program yang aku buat tadi sudah berjalan dengan baik jadi outputnya sudah sesuai dengan yang ada di file yang mana bisa dikatakan bahwa vektor datas sudah berisi semua data yang ada di datas.csv begitu oke jadi sebenarnya sudah selesai ini semua sudah selesai hanya saja ada satu hal yang akan sangat bermanfaat untuk dilakukan yaitu adalah membuat function dari program ini dibandingkan hanya sekedar program ini jadi program utama yang ditulis dengan line dan seterusnya kenapa sangat bermanfaat karena dengan menggunakan aku hanya istirahat sebentar dan aku bingung untuk mengatakan apa jadi tentu saja fungsi kita bisa menggunakan fungsi itu di program manapun jika kita ingin membuat program baru dan kita ingin membuat itu berdasarkan sebagian kecil atau sebagian semua bagian dari program kita yang dulu kita bisa tinggal mengkopi atau kita bisa memanggil dengan library dengan ya kita bisa membuat half file lalu kita bisa membuat library dan kita bisa memanggil di program kita yang baru dan kita juga bisa membagi program kita dengan lebih mudah ke orang lain sehingga orang itu tidak perlu tahu banyak hal tentang program kita dia hanya perlu tahu fungsinya apa namanya apa input dari fungsi itu apa dan dia sudah bisa menggunakan program kita tanpa terlalu kesulitan begitu karena itu akan lebih baik jika kita membuat program ini menjadi fungsi caranya sederhana kita tinggal buat fungsinya lalu kita tinggal cut and paste baik itu saja sih sebenarnya dan ini kita ganti menjadi sebuah variable string kita punya datas kemudian kita return kan datas itu juga kamu jadi disini kita buat vector flute vector flute vector 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 2 dimensi yang sama misalnya tatas mana tatas adalah sama dengan read csv kalau kita salah tadi ini kita bisa langsung masukkan namanya data csv atau misalnya gini biar lebih asik kita buat string nama sama dengan data dot csv kemudian disini kita masukkan itu sebagai nama kemudian ini kita ganti menjadi stop ini ketinggalan kita coba dulu bisa atau tidak g plus plus lagi oke oke hasilnya sama tidak ada error yaitu yang aku rasa itu menjadi akhir dari video ini jadi membuat fungsi itu penting jadi aku tetap membuat fungsi jadi disini jadi untuk sementara ini membaca dulu nanti di video selanjutnya mungkin aku akan berbagi mengenai cara menulis mengedit gitu tapi aku belum terlalu menguasai untuk hal itu jadi ya akan aku tunda terlebih dahulu untuk source code nya aku akan bagi di blog gitu lihat di link di deskripsi oke jadi semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati